Hai kangen rumah emang dirumah ada siapa sih kangen rumah itu ada kamar sakit pikiran abang udah sembuh belum sudah menikahnya masih apa ih berarti playboy mentang-mentang ganteng ya heran ini lelaki suka sama sinetron tuh kenalan dulu namanya Ari dari mana udah di dari tadi senyum-senyum aja ada apa mau ngobrol-ngobrol nih bang tadi kan eh apa yang ngomongnya kapan saya pulang emang kenapa banyak buru-buru pulang kangen rumah kangen rumah emang di rumah ada siapa sih kangen rumah itu ada kamar kangen sama kamar ya kan sama aja disini juga ada kamar cuman kamarnya jelek disini atau udah sih sini dulu tenangin nanti rutin minum obat saya tadi nelpon ke adek bukan nelpon sih Oke teteh ya Insya Allah nanti kesana gitu tapi enggak tahu kapannya saya bilang kalau tetap kesak kesini aku balik boleh nih sakit pikiran abang udah sembuh belum sudah udah gimana pikiran-pikiran apa abangnya orang bukan istrinya bukan Agnes Monica G abangnya bilangnya kenapa Agnes Monica Agnes Monica artis apa bukan artis yang penyanyi itu Oh ya itu kan berarti halunya abang tuh iyalah halunya abang tuh ngejar aku sampai sampai apa sebelum tenar aduh bingung-bingung sebelum Agnes tenar gimana bercinta sama abang itu mah mimpinya abang itu dalam mimpi itu bang bukan fakta bang bukan fakta dong hilangin itunya mimpinya dulu kalau abangnya udah bisa menyadari Oh itu cuman mimpi itu baru abangnya sehat abang itu masih halu ya halunya tuh cepat-cepat menikah menikahnya masih apa iiii beda tuh kan gimana sih abang itu mah pikiran abang tuh keinginan abang berarti abangnya halunya keinginan kan karena mampu mampu sudah ngasih mobil ngasih mobil ke siapa ke istri ke istri si abang teman sih baka siapa si abang tuh kan bang halu bang eh abang nih Aduh bingung aku juga bingung Bang seorang agnes mosok sih bisa ke anyer kesini orang agnes aja di luar negeri sekarang dulu pacar abang siapa bang pacar abang siapa dulu banyak dihianati daripada menikah sudah berpada punya anak berarti umpacara itu semasa kecaraan 35 eh berarti playboy mentang-mentang ganteng ya mentang-mentang laku ya itu karena playboy mentang-mentang ganteng laku akhirnya kenapa gak laku deh ngeledek ya mama ya ngeledek enggak mama tidak hanya lagi dicoba Oh lagi dicoba kalau yang kuasa Nah kalau dicoba kitanya harus ikhlas menerima cobaan itu sabar-sabar terus ikhlas juga menjalanin pengobatan abang harus rutin minum obat ya biar benar-benar sehat cuman nggak boleh halu abang tuh halusinasi kalau mau Agnes Monika itu emang nyanyi apa Bang kalau Agnes Monika nyanyinya cinta ini gimana kadang-kadang-kadang lainnya itu lagi dari aku itu juga abang yang nyiptain coba gimana janyi duduk-duduk ya duduklah duduklah nyanyi buruk ya bang ah kalau punya ciptaan yang lain enggak punya lagu yang lain enggak males kenapa bales suara-suara pas-pasan suaranya pas-pasan pagi sudah dua kali apanya yang dua kali oh oh tadi ngedengerin sih ini jumro ah oh waktu mama nanya-nanya tadi ngedengerin waktu jumro udah nikah dua kali sekarang kan abang kemarin ngedeketin jumro ah si itu hahaha jumro ah si ini romsa romsa iya saya nggak seneng ngede seneng manggilnya jumro ah romsa aslinya nama aslinya romsa abang kan kemarin ngedeketin apa dia yang ngedeketin dia yang ngedeketin emang abangnya suka ya sedikit sedikit setelah tahu dia punya suami dua kali nih abang kan disitu bertiga ya termasuknya di kamar itu ada si onyong abangnya pindah aja ke itu enggak kan ada dua itu Bang Ari ada satu kan kosong kan disitu ada kasur satu lagi kasurnya bekas hijai abangnya pindah ke situ enggak perlu ngangkat kasur abangnya doang yang pindah tidurnya kosong iya nemenin Bang Ari yuk sana yuk tunjukin ayo apa sih heran ini lelaki suka sama sinetron daripada seneng nonton sinetron jadi tiap hari nonton sinetron daripada apaan ini mau ditunjukin ke kamar ternyata aja ntar dulu tanggung lagi nonton sinetron nanti nanti itu sana sendiri ya kesana sendiri ya siap udah kenalan belum ama Ari Oh yang mana yang A ini tadi yang mana yang di ujung ayo ke iya yuk sebentar yuk nyalain lampunya romsa jumroah dia pengennya dipanggil jumroah Assalamualaikum Bang Ari sekarang sendiri kan Bang Jainya tuh kenalan dulu namanya Ari dari mana udah di Bang Ari kan disini kamarnya sendirian saya mikir kasian kalau sendiri karena Bang Jai kan udah pulang Bang Jai udah sehat sekarang pulang mau dinas lagi jadi sekarang nanti malam tidurnya amah Bang Ferdi kan terserah yang paling udah koordinasi sama Bang Jai iya karena iya karena gini Bang kalau Bang Jai kan disini ini juga memang belum lama Bang Jai itu baru sekitar belum sampai dua bulan disini memang waktu itu saya ambil dari serang terus di sini belum lama baru sekitar dua bulan terus Bang Jainya ngerasa udah sehat Bang Jainya pengen pulang jadi tadi tuh diantar sama anak tim saya udah sehat makanya abangnya nurut kayak Bang Jai kalau abangnya nurut kayak Bang Jai minum obat sehat pulang nanti di dijemput sama keluarga iya 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 nggak apa-apa di sini aja juga nggak papa ibu bapak udah nggak ada mah di rumah di rumah emang ngapain aja coba mau nanya di rumah kalau lagi pengen nyantai-nyantai begitu merokokong tapi mencapai tidur tapi kalau di rumah kata keluarga kalau minum obat susah keter siap kata teteh ya obat dari puskes Mas ya Pak ya udah disana itu tak kemana sarung bantarnya itu apa di samping aja sendiri di kamar kosong sendiri belum ada lampunya sini aja nggak papa belum ada lampunya belum dipasangin jangan apa-apa biar-biar lah nggak ada pintunya juga belum dikasih pintu itu masih masih dari proses proses dibikin pintu proses di itu nanti ke apa ya proses apa baru di keramek doang jadi belum ada pintu belum ada lampu kalau sini kan udah ada terus di sini juga kan kosong bukan perbaikan itu baru bikin Bang Bang Jai juga udah nggak kesini lagi kalau kesini paling main Bang Ari asal mulanya kenapa kau bisa di sini sama seperti saya bawa Bang Ferdi saya dapat informasi ada Bang Ari di posisinya diserang sana gitu jadi ya saya ambil dari serang saya bawa kesini sama sama Bang Ferdi saya dapat di jalanan di jalanan ya Bang Ferdi juga kan sama ketemu di gardu gitu sama nunggu aman nunggu aman emang apa yang bahaya enggak nunggu aman maksirnya bila malam itu lu nunggu 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 ayam nunggu ayam nunggu ayam nunggu ayam ya udah situ aja tersebelah sana jika oke ya Bang itu punya punya tadin Bang kasihin ke saya aja nggak apa-apa itu saja dah kalau mau buat disini nggak apa-apa disini juga kemarin tuh ada Quran di atas tuh Qurannya di atas lemari atas sendiri ada di sebelah ya udah terserah mau diambil satunya buat Bang Ari ambil Bang itunya Qurannya dipakein sarungnya dong kok sarung yang abu-abu Oh sarung abu-abunya dibawa si Jai kali buat kenang-kenangan yang juga y ya 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 ya